saya tanyakan, bagaimana kalau ada orang Islam tidak berikuti, tidak berikuti lama apa hukum yang berkira-kira takbir orang tua tapi semangat berapa usia ayah anda 69 tahun semangat, kalau ada yang muda merasa udah tua, tak dikumpul aja lah lagi mana ayah anda saya yang tercinta, mana beliau di luar ayah anda saya selalu ikut dakwah kalau saya masih jalan darat, beliau pasti ikut usianya sekarang masuk 107 tahun ini Allah yang kasih beliau, matanya masih baca Quran, dengan Quran kecil tanpa kacamata, sambil mobil jalan pun masih baca, telinganya sensitif, mendengar orang misi-misi, ha keciang tadi, ha pikirnya masih jernih dan beliau masih mengasah pisau untuk apa pisau itu ya kalau tiba, orang-orang jahit itu membuat kekacauan di Indonesia orang perlu buyah, kami dia dan anak buyah katanya, ikut lo yang ketujuh dia buyah dan dia buyah kan bukan sama nanya menggalih tapi ketujuh dia buyah itu saya mau pelapih lo, benar gak beliau itu saya lepaskan dia menggalih kupiahnya nanti perjual kupiahnya untuk sedekah sedekah bahasa serak di madima ditabung untuk kepentingan agama Allah bukan pulantuk, tapi dia senang nah ini orang punya semangat luar biasa jadi seperti yang dikapai oleh ayah anda kita barusan ini ke depan itu bagaimana? saya jawab dengan tegas insyaallah ta'ala mereka punya makar Allah punya makar tapi makar Allah lah yang selalu menang coba lihat bagaimana Anis menjelang naik siapa sih yang peduli dengan Anis? elektabilitas Anis itu jatuh pak sebelum dia disuarakan oleh para ulama ya sembilan naga bergerak dengan masif duit diserahkan secara gila-gilaan media dikerahkan sempurna serangan fajar pun tidak pula tinggal diam ternyata yang menang siapa? telak malah Allahu Akbar itu makar Allah pak ketika kita berjuang itu tadi kuncinya kamu harus berjuang berjuang nanti Allah yang tolong syaratnya kamu harus berjihad di jalan kami kami akan tolong kalian begitu tidak boleh pangku tangan akan kemanang juga islamnya habis lama di rumah saja cucu sampai kau selesai ngerti kan? nanti tusuk selesai sudah tidak pakai gitu besok ini harus dikawal TPSnya kotak-kotak suaranya harus dikawal kita bantu bahwa seluruh tidak cukup sendirian karena para penjahat banyak polisi akan memerlukan dukungan rakyat sepenuhnya kita ikut kawal dengan damai dengan tenang nanti akan muncul tuyul-tuyul dari kegelapan akan muncul penjahat-penjahat dari dunia kegelapan untuk menyulap dan untuk merubah isi kotak-kotak suara kita mereka akan lakukan makar disitulah umat islam jaga dan ribat falaykum bir ribat pada masa itu kalian harus ribat ribat itu artinya apa? buka mata di tengah malam awasi gerakan-gerakan musuh jangan sampai ada kecurangan dilakukan itu ribat rondalah gantian setiap pemuda masjid seriau bergerak secara masif memastikan ada berapa TPS nih di kecamatan kita umpamanya maka para pemuda ikut siapkan kopi mak-mak siapkan kopi siapkan snek siapkan makan-makanan ringan agar para kaum lelaki kita ikut ribat di malam hari itu kita ingin kawal sampai diumumkan dengan jojur di Indonesia siapa sebenarnya yang berhak memimpin Indonesia ke depan dan itu adalah bagian daripada jihad kita setuju tidak? jujur harus ada jihad yang macam itu korbankan hari untuk satu minggu menjelang dan setelah maka kawal betul sampai diumumkan foto ada yang aneh-aneh? videokan itu saatnya kita mainkan ponsel-ponsel kita jet-jet yang di tangan kita gerakan-gerakan aneh? videokan mulai dari diumumkan di papan tulis tap-tap-tap-tap dan satukan semuanya di bawah komando insyaAllah ta'ala kita akan lihat bagaimana Allah menolong kita begitu pak selamat menikmati selamat menikmati